yo what's up dude ketemu lagi dan kita disini masih di Indogems crypto channel hari ini di tanggal 30 di bulan September ya 2024 dan seperti biasa kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat dari data coin market cap disini ya menunjukkan adanya penurunan di 1,2 persen guys dan begitu juga untuk fair and grid index meskipun ada kenaikan ya sekarang di posisi 56 di area netral tapi mungkin ya untuk update-nya baru akan terlihat besok ya dari pergerakan hari ini jadi kita tunggu aja untuk update-nya dan tentu saja semuanya adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrong yang di sini kalau kita lihat ya untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam belakang ini ya ada penurunan di 1,6 persen guys disusul oleh terium juga turun meskipun tipis di 0,9 persen kemudian BNB di 2,5 persen untuk SRP ini justru malah ada kenaikan di 3,4 persen guys dan beberapa altcoin disini kalau kita lihat memang cukup bervariasi ya ada yang hijau dan ada yang merah tapi di dominasi orang merah ada penurunan ya karena adanya informasi news yang akan kita informasikan hari ini oke kemudian selanjutnya ya kalau kita lihat dari pergerakan harga Bitcoin itu sendiri tampaknya untuk skenario yang sudah kita sampaikan ya beberapa hari yang lalu kalau kalian mengikuti konten dari kita ya jadi untuk trend line yang terbentuk di sini tampaknya cukup valid ya kalau kita tarik garis di sini ini tampaknya ini akan membentuk suatu trend line ya yang kemudian akan menjadi pergerakan harga Bitcoin ini selanjutnya ya jadi kalau kita harus berasumsikan ya atau mempredisikan mungkin untuk Bitcoin dalam beberapa minggu ke depan akan ada penurunan lagi dengan targetnya kemudian di 58.000 dollar lagi guys ya dan tentu saja semua ini dipengaruhi oleh beberapa news yang mungkin akan segera rilis tapi tentu saja tidak menutup kemungkinan ya untuk Bitcoin ini bisa naik lebih tinggi lagi jika ada news yang men-trigger pergerakan harga Bitcoin ini Oke jadi kita pantau bareng-bareng untuk pergerakannya ini apakah sesuai dengan skenario yang kita buat atau justru akan ada pergerakan yang signifikan yang mungkin akan membuat pergerakan baru guys Oke cukup menarik dan seperti biasa dari pergerakan di time frame weekly ini tentu saja pasti ada yang men-trigger ya dimana kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang menarik yang pertama kalau kita lansir dari harian koinsiu diinformasikan bahwa harga Bitcoin ini ini turun saat investor ini menunggu pidato dari Jerome Powell ya dan data untuk penggajian guys nah ini yang mungkin ya menjadi salah satu sebab kenapa harga Bitcoin ini turun jadi Bitcoin ini turun 2,07% menjadi 64 ribuan dollar ya setelah rally minggu lalu guys gimana ketua The Fed yaitu si Jerome Powell yang mungkin akan mempengaruhi sentimen pasar dan investor sekarang menunggu untuk berbicara minggu ini menurut The Block ya kemudian datang untuk penggajian untuk non-farm payroll ya di Amerika Skate yang akan dirilis hari Jumat nanti kemudian besar juga akan berdampak signifikan terhadap pergerakan harga Bitcoin ini dengan kejutan positif apapun akan mendukung apa yang disebut aset berisiko seperti crypto ini dan harga Bitcoin serta ethereum ini turun ya sebagai responnya guys dalam menunggu pidato dari Jerome Powell ini yang tentu saja para investor juga akan mengaitkan beberapa data yang ada di dalamnya yang mungkin mereka lebih tahu untuk informasi lebih lanjutnya guys jadi ada pergerakan penurunan hari ini dan apakah ini akan menjadi indikasi kalau nanti di saat pidato Powell ini juga akan ada efek negatifnya kita bisa jadikan sebagai referensi ya atau kita jadikan sebagai tanda-tanda aja kalau kita ingin mengantisipasi apapun yang terjadi kita ikuti apa yang terjadi di market ya atau ini hanya sebagai pergerakan safe-haven dari para investor untuk mengamankan dananya agar tidak terkena efek itu juga bisa terjadi guys oke tapi meskipun mungkin demikian ya kalau kita lansir dari harian news BTC atau Bitcoin.com jadi informasikan disini bahwa coinbase ini justru melihat di quarter keempat ada sesuatu yang kuat ya dari Bitcoin ini yang didorong oleh pemangkasan sebuah bunga Amerika sel kemarin dan juga adanya stimulus dari Tiongkok guys jadi coinbase institutional menerbitkan take waste from token 2049 kemarin pada hari Jumat ya dan laporan tersebut yang ditulis bersama oleh David Dow kepala riset institutional dan juga David Han sebagai analis riset institutional merangkum wawasan utama dari konferensi token 2049 dan solana breakpoint yang diadakan di Singapura kemarin dan laporan tersebut difokuskan pada Bitcoin dan aset crypto beta yang tinggi dengan prospek keseluruhan yang kuat untuk pasar dalam beberapa bulan mendatang dan perjuangan untuk etheri baru-baru ini khususnya biaya transasinya yang meningkat ya juga dibahas guys dimana aktivitas online ini sedang berkembang ya yang mengakibatkan adanya kenaikan dari gas fee di etherium guys namun meskipun etf etherium ini masih baru diluncurkan ya khususnya untuk etf spot token tersebut belum melihat manfaat yang sama seperti Bitcoin ya atau efeknya itu masih belum seperti Bitcoin yang kemarin jadi kita masih akan melihat terus untuk perkembangannya dan juga sikap skeptis ini juga kontrol ya dengan kegembiraan seperti Bitcoin dan jaringan alternatif seperti solana yang dengan cepat memperluas ekosistemnya dengan produk dan juga pembicaraan yang baru guys meskipun ada beberapa kekhawatiran tentang kinerja dari etherium pasar crypto yang lebih luas tetap berada pada posisi yang baik ya untuk pertumbuhannya dan optimisme ini didorong oleh stimulus fiskal dan moneter besar-besaran Tiongkok dan kondisi ekonomi Amerika sekat yang mendukung selenan dan juga jaringan layar satu yang sedang berkembang lainnya semakin menantang ya untuk mendominasi etherium dengan lebih banyak perhatian diberikan pada skalabilitas dan juga efeksiensi untuk transaksinya munculnya bursa terdisciplinasi atau deks bersama dengan meningkatan infrastruktur blockchain menandakan perkembangan yang menyajikan untuk ruang crypto secara keseluruhan jadi ini semakin menarik ya apakah akan suatu saat nanti ya etr ini bisa tergantikan oleh proyek yang lain mungkin solana atau yang lain ini tidak menutup kemungkinan guys meskipun sekarang untuk ekosistem dari keterum memang masih sangat mendominasi Oke kita ditanya seperti apa kemudian selanjutnya ya berhubungan dengan Changpeng Zhao kalau kalian mengikuti perkembangan yang ada ya bahwa Changpeng Zhao memang sudah dibebaskan dan sepertinya diinformasikan disini dari Benzinga ya adanya babak baru dari Changpeng Zhao yang telah dibebaskan dari penjara dan pernyataannya dia akan terus berinvestasi di blockchain tapi untuk awal-awal ini mungkin dia akan bersantai sebentar katanya jadi Changpeng Zhao sebagai pendiri dan juga mantan CEO dari Bursa Matawang itu terbesar di dunia yaitu Beneng berbagi refleksi ya dan rencananya setelah dibebaskan dari penjara setelah menjalani hukuman empat bulan dan Cheshit menegaskan kembali komitmennya terhadap teknologi blockchain dan desentralisasi ya dan menyebut dirinya sebagai investor jangka panjang yang peduli terhadap dampak bukan keuntungan katanya dan ia juga mengatakan bahwa Giggle Academy sebuah platform pendidikan daring gratis nirlaba akan terus menjadi fokusnya selama beberapa tahun ke depan dan Cheshit menambahkan ya bahwa ia akan mendedikasikan lebih banyak waktu untuk kegiatan amal dan pendidikan secara umum dan memang ya pada saat setelah pembiasaan Cheshit ini market memang sempat naik cukup lumayan ya sehingga menimbulkan optimisme di market dan itu cukup bagus sekali dan kita tunggu nanti keberakan apalagi yang mungkin sudah diperkirakan atau akan segeri lakukan oleh sang Mengshu ini kedepannya guys jadi ini cukup menarik untuk diikuti kita akan update lagi dan untuk informasi yang terakhir mungkin buat teman-teman yang tahu ya untuk project Wallet Connect ya ini adalah semacam platform yang menghubungkan ya antara platform dengan Wallet sebagai perantaranya yaitu Wallet Connect mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan project ini dan belakang ini cukup rame diperbincangkan karena Wallet Connect ini akhirnya mengeluarkan atau akan segera merilis tokennya sendiri yang dengan kodenya WCT ya di mana sekarang mereka sedang melakukan ini airdrop ya di mana setiap Wallet yang melakukan transaksi menggunakan Wallet Connect ini akan mendapatkan insentif ya berupa token WCT yang akan didistribusikan berdasarkan kontribusinya guys ini cukup menarik karena kita tidak perlu melakukan apapun ya kita hanya menghubungkan Wallet Connect dengan Wallet yang pernah kita gunakan ya untuk berinteraksi dengan Wallet Connect ini mungkin kalian mempunyai Wallet-Wallet lama yang mungkin dulu pernah berinteraksi dengan Wallet Connect ini kalian coba hubungkan di situ dan siapa tahu akan mendapatkan alokasi token WCT dari Wallet Connect ini dan kita bisa mendapatkan keuntungan secara gratis guys jadi manfaatin kesempatan ini tapi di sini diinformasikan ya dari koinpedia bahwa Wallet Connect ini memberi peringatan kepada para pengguna tentang aplikasi palsu yang berbahaya guys jadi karena hype dari project ini mungkin akan banyak ya platform-platform yang memanfaatkan keadaan yang mengambil kesempatan ya untuk menyeberlawaskan platform-platform palsu sehingga orang yang terjebak di dalamnya bisa aja Walletnya itu terkena drain guys nah ini sangat berbahaya ya nah disini Wallet Connect Foundation telah memperingatkan pengguna tentang aplikasi penipuan yang mengeksploitasi namanya ya yang baru-baru ini tersedia di Google Play Store guys dan aplikasi berbahaya tersebut telah dihapus dan Wallet Connect mengklarifikasi bahwa tidak ada aplikasi Wallet Connect resmi dan Foundation tersebut mendesak pengguna untuk menghindari mengunduh aplikasi apapun yang mengklaim berafiliasi dengan Wallet Connect dan selain itu Wallet Connect menegaskan kembali komitmennya terhadap keselamatan pengguna dan pekerja sama dengan mitra industri untuk mencegah penipuan lebih lanjut dimana pengguna harus tetap waspada dan mematuhi praktik terbaik keamanan untuk melindungi aset digital mereka guys jadi kalian harus berhati-hati intinya Wallet Connect tidak ada aplikasinya guys dan itu hanya sebagai sarana ya untuk menghubungkan Wallet dan juga project jadi kalian harus berhati-hati jangan sampai tertipu dengan project-project yang tidak jelas Oke kalau kalian ragu-ragu kalian bisa coba tanya di grup-grup ya baik di telegram ataupun di grup-grup yang lain untuk memastikan apakah ini berbahaya atau tidak Oke jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan hari ini nanti kita akan update lagi dan seperti biasa kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya peace